Halo semua, hari ini kita buat lem biryani rice. Ini bahan-bahan yang diperlukan. Pertama, kita goreng kardemam atau kapulaga, cengkeh, dan cinnamon sticks. Setelah wangi, kita masukkan bawang bombay yang sudah diiris tipis. Terus digoreng-goreng sampai ke coklat-coklatan. Nah, ini diaduk-aduk saja. Boleh langsung dimasukkan jahe dan bawang putihnya. Aduk terus. Sampai dia kayak gini. Setelah itu, boleh dimasukkan bagian kambingnya yang sudah dipotong-potong. Saya ini pakai kira-kira 3 pound atau 1 kilo setengah. Tapi, untuk ukuran segini, 1 kilo sudah cukup. Ini saya kebanyakan. Masukkan garam. Semua bahan-bahannya ada di description. Tinggal dilihat saja. Sementara itu, kita masak berasnya. Kita ini pakai beras basmati rice. Jadi, ukurannya dia hampir 1,5 kalinya air untuk masak basmati rice-nya. Setelah itu, untuk di dagingnya, kita boleh masukkan silantro yang tadi itu sama tomat yang sudah dipotong-potong. Untuk masak nasi, jangan terlalu diaduk-aduk. Cuma 1 kali saja. Oh, 2 kali untuk terakhirnya. Nah, ini opsional ya cabenya dan basmati, no, biryani masalah. Itu bumbu biryani dari toko India yang sudah jadi, itu opsional. Tapi, kayaknya sih lebih enak kalau pakai. Sudah jadi, kita bikin langsung di panci lain. Panci apa juga boleh, yang penting tebal. Jadi, tidak angus bawahnya. Kita masukkan bumbu dagingnya yang tadi. Terus, nasi yang sudah setengah jadi. Tambah daging lagi. Terus, ditutup lagi dengan nasi. Setelah itu, kita bikin saffron sama susu anget. Taruh di atasnya. Nah, terus kita tutup dengan api kecil, 15 menit, untuk mematangkan nasinya. Sudah jadi. Selamat mencoba ya, mudah-mudahan enak. Menurut saya, ini yang paling enak, lebih enak dari restoran India loh, disini. Oke. Sampai ketemu lain kali. Bye.